hai oke cuy jadi resep season tinggal satu bulan lagi dan mungkin diantara kalian ada yang masih stuck di rank itu itu aja oke cuy tenang gua bakal kasih info jambu sering buat sistem kali ini yang mungkin bisa kalian terapin di season kali ini dan mungkin juga kalian akan dapat winstrike walaupun ini enggak menjamin kalian bakal menang terus atau enggak tapi ya apa salahnya dicoba ya kan tapi pastikan kalian jangan lupa tekan like comment dan subscribe supaya channel ini menuju 1000 subscriber Oke cuy di rank pertama alias warrior enggak ada jam khusus buat kalian karena harusnya musuhnya cuma buat jadi setelah kalian aja mau main jam berapapun tetep work it rank berikutnya adalah elit buat kalian yang berada di rank ini aku saranin kalian main di jam-jam malam sekitar jam 8 atau 9 keatas lah supaya kalian enggak ketemu bocil buat kalian yang baru masuk di hari ini tidak menutup cukup kemungkinan bakal ketemu bot atau campuran bot manusia jadi persiapan diri ya cuy pandai-pandai gendong tim aja lanjut kita ketiar beruang master dimana di rank ini masih banyak banget orang nge-troll tapi walaupun begitu lu harus tetap siap-siap karena skill player dirang ini udah agak mendingan daripada ada warrior dan elit banyak juga yang nge-troll tapi enggak semua sih Oke di rank ini kalian bisa main di jam 8-10 malam supaya bisa fokus dan mengurangi ketemu player bocil harusnya aja di kalian bisa main di jam itu buat season kali ini cuy Oke kita udah masuk ke tiar GM Oke untuk tiar ini cukup agak sulit kalau baru baru naik tier soalnya masih banyak banget bocil dan yang lebih parah sih player nge-troll tapi tenang Hai kamu bisa main di jam 11-12 yang untuk jam pertamanya aku juga punya rekomendasi jam kedua untuk alternatif kamu bisa gunain jam 2-4 sore untuk alternatif jadi pilih aja sendiri nyamanya dan cocoknya lalu dimana selamat datang di tier epic dimana para playernya suka nyoba hero dan meta terbaru direng lupa objektif dan kadang tiba-tiba suren ini rang lumayan parah cuy tapi walaupun kayak gitu ya ini rang kastanya di atas Master sama GM Oke cuy di rang ini aku saranin kalian main di jam pertama yaitu jam 3-5 sore dan opsi yang kedua di jam 8-9 malam kamu bisa coba jam-jam yang diatas untuk tier epic cuy Oke lor sekarang kita udah sampai di legend yang layarnya udah pada ngerti mekanik ini seharusnya objektif juga udah rada ngerti seharusnya harusnya sih gitu untuk jambu seringket di tier legend sendiri aku nyaranin kalian main di jam 8-10 pagi Oke di samping itu cukup oke di season kali ini dijamin itu juga bocil-bocil masih pada sekolah ya karena lu bisa langsung cobain besok Oke cuy oke kita sudah sampai dimitik Romawi kamu bisa main di jam 8-10 malam agak beda dengan season-season sebelumnya ini jam cukup work it season sekarang dan oke lah lo bisa main di jam itu dan hati-hati di di rang ini cukup banyak penjoki yang main jadi sebisa mungkin kalau lo punya temen ajak mabarlah daripada lu sendirian terus ya kan minimal honor atau mythic biru rank terbaru dari mountain ini berada di tengah-tengah antara Romawi dan glory jadi orangnya juga jago dan enggak terlalu jago jadi campur aduk lah tapi kebanyakan musuh lo yang jago he oke cuy di season kali ini lo bisa gunain jam 1-3 pagi buat lo yang suka begadang sampai darah lo naik lo bisa tuh bus di jam segini Oke welcome to glory kita sampai di kastar ranknya para top global para pro player dan lain-lain selamat datang di glory Oke di rank ini sebenarnya beresiko banget kalau lo main Solo karena bisa turun bintang tapi menurut gua itu wajar he oke lo bisa main di jam 8-10 malam cuy lo bisa gunain waktu itu untuk main rank klasik rank lagi kayak gitu kalau lo adalah orang yang suka begadang lo bisa main jam 3-4 pagi cuy kalau lo ngelilir gitu sambil menunggu subuh ya kan Oke cuy mungkin itu dulu ya maaf banget baru upload jambu Solo rank lagi tapi season depan semoga bisa konsisten Oke jadikan alternatif see you next time bye bye don't forget to subscribe thank you so you